Kejualan CNN Indonesia Taekwondo Championship Piala Menpora 2024 resmi dibuka di hari ketiga pertandingan digelar. Lebih dari 500 pertandingan Taekwondo dari berbagai kategori berlangsung setiap harinya. Ajang kejuaraan sekaligus pencarian bakat atlet masa depan dari cabur Taekwondo, CNN Indonesia Taekwondo Championship Piala Menpora 2024 terus bergulir. Antusiasme peserta dan pengunjung semakin tinggi memasuki hari ketiga pertandingan berlangsung di Gorjiracas, Jakarta Timur. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI menyambut baik inisiatif CNN Indonesia untuk menggelar kejuaraan yang diharapkan sebagai bekal pembinaan atlet cabur Taekwondo menuju Olimpiade ini. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Sri Wahyuni menyebut CNN Indonesia Taekwondo Championship Piala Menpora 2024 menjadi salah satu upaya untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat di depannya. Kegiatan seperti ini sangat luar biasa karena ternyata ada salah satu cabur Taekwondo yang bekerja sama dengan CNN. Kita tahu CNN itu adalah media campaign. Artinya kalau CNN bisa mengumumkan ke masyarakat melalui medianya bahwa olahraga salah satu Taekwondo itu menjadi penting, itu akan bisa menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk berolahraga. Kenapa demikian kita perlu saling meningkatkan olahraga? Karena ternyata apa? Hasil penelitian Kementerian Pemuda dan Olahraga, tingkat kebugaran anak berumur di bawah 10 tahun itu masih sangat rendah, yaitu 6,05% dari skala 100. CNN Indonesia Taekwondo Championship Piala Menpora 2024 hadir dari kerjasama yang luar biasa antara berbagai pihak termasuk Kemenpora, pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia DKI Jakarta, serta CNN Indonesia. Kami tentunya berterima kasih beliau mewakili Kemenpora untuk bisa hadir dan membuka kejuaran yang sebenarnya ini inisiasi juga dari CNN yang bekerja sama dengan kita, Pengprov Taekwondo Indonesia DKI Jakarta. Terima kasih untuk CNN juga untuk men-support dan menyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, seperti tadi juga disampaikan Ibu Deputi, ya kita tentunya ikut juga dengan acara-acara begini, kegiatan-kegiatan pertahanan ini, membudayakan olahraga tadi. Tadi dengan bisik-bisik dari Ibu Deputi, rasanya memang dengan tambahan semangat, dukungan dari pemerintah, membuat kita nih, itu akan lebih bergairah lagi, karena kita lihat saja dari pendaftaran dan kemudian pesertaan, ini jauh melebihi dari ekspektasi. Jadi, dan saya dengan hadir di sini, itu terasa sekali animonya, semangatnya, jadi memang ini salah satu bagaimana kita sebagai media memiliki peran dalam ikut membudayakan olahraga dan menjadikan olahraga itu menjadi pecabang bidang yang membawa nama harum Indonesia. Terdapat lebih dari 500 pertandingan digelar setiap hari dari beberapa kategori, mulai dari pemula, subkadet, kadet, junior, hingga senior. Berdasarkan data penyelenggara, peserta CNN Indonesia Taekwondo Championship Piala Menpora 2024, didominasi oleh atlet anak-anak rentang usia 5 hingga 10 tahun, yang merupakan tahap pertama pembinaan dalam kelompok usia pada cabang olahraga taekwondo. Atlet taekwondo cilik yang turut serta pun sangat antusias mengikuti pertandingan yang digelar selama 4 hari tersebut. Atlet taekwondo, terus kamu kalau biar bisa jadi atlet taekwondo, rencananya mau ngapain? Latihan yang lainnya, atau bagaimana? Latihan yang lainnya, fisik, terus lincah, sama kuat. Oke, kamu kenapa tertarik di pertandingan ini? Karena untuk banggain orang tua. Pertandingan ini sudah 3 hari ya, per hari ini saya lihat ini bagus, terus untuk prestasi anak-anak juga sangat baik, apalagi khususnya pemula. Karena saya juga membawa tim dari inti klub, plusnya pemula. Saya lihat ini event-nya sangat baik sekali, dan skalanya nasional. CNN Indonesia Taekwondo Championship Piala Menpora 2024, berlangsung pada 3 hingga 6 Oktober 2024, Tigor Ciracas, Jakarta Timur. Kejuaraan yang baru pertama kali digelar ini, diikuti lebih dari 3.500 atlet dari 247 dojang atau klub taekwondo yang tersebar di Indonesia. Sufendi Tanjung, Probokus Hartoyo, Jakarta.